Halo guys selamat pagi ya semoga sehat selalu ya Oke kali ini saya mau berbagi tentang tutorial atau pelaksanaan ya Pak petunjuk pelaksanaan untuk upgrade pick up Hai pick up gitar elektrik ya guys ya maksudnya Hai upgrade dari double-coil atau Hai istilah kerennya itu Hai ambaker ya ambaker nah dari ambaker menjadi single-coil ya guys eh eh tapi sebelum saya jelaskan cara-caranya ya guys nah mungkin ada baiknya kita Ayo kita pahami tentang apa itu double-coil hamburger hamburger atau apa itu eh pick up single-coil ya guys ya Nah Hai jadi gini guys ya pick up gitar elektrik itu kan guys ada gulungan ya seperti ini ya Nah seperti ini ada gulungan kemudian ada ada magnet ya guys ya ada magnet nah seperti ini ini kotoran ya guys nah ini kan aslinya ini begini guys nah disini ya guys nah gitu nah gitu guys ya jadi salah satunya itu kan diberi tonjolan biasa pakai baut L atau baut baut biasa begini ya kalau semur dangken biasa hambekernya pakai baut berupa baut L ya guys ya nah nah itu salah satu aja jadi ini kandabel koil ya hambekernya di tengahnya dia ini ini kan begini guys masing-masing single itu nanti di tengahnya itu diberi pelat besi ya guys ya Nah ada pelat besi seperti ini ini single coil ya nah ini single ya Nah di tengahnya itu ada pelat besi ya guys ya pelat besinya itu nyelonong terus sampai ke ya bagian apanya ini seberapa tebal anunya ya seberapa tebal eh koker dari gulungan ya Nah bisa dilihat ya mungkin ya ini kan Nah ada pelat besi jadi pelat besi ini sampai sampai ke sini guys inti jadi dia berupa inti Hai Sama juga ibaratnya kalau trapo ya akan itu di sepanjang kokternya itu ada inti besi atau inti perik ya guys jadi ini besi lunak biasa Nah kalau di single coil itu ya guys ya di kiri kanannya itu di kiri kanannya ada batangan magnet ya guys Nah sehingga polaritasnya terpusat ke batangan besinya ini guys yang sampai ke sini ke bagian atas apanya ini ya Nah itu kalau single coil demikian guys ya Nah jadi gunanya seperti ini ya Nah ini kan double coil ya magnetnya cuman satu bidang guys di tengah aja ya Nah bisa dilihat ya Nah jadi dia menyatukan nanti medan magnet di dari inti yang satu ke inti yang satu lagi salah satunya nanti di beri ini tonjolan ini maksudnya supaya mendekatkan kepada bidang getar dari daway ya guys ya daway senar ya Nah jadi semakin dia dikeluarkan semakin dekat ke senar nanti daya tangkapnya semakin besar kan begitu guys ya Nah ini penyetelannya ini tidak mutlak harus begini begitu ya nanti tergantung kepada bahan senar kebet tergantung juga kepada feeling pemain gitar ya tergantung juga tergantung juga kepada kriteria ya karakter daripada priam yang digunakan ya priam atau pedal gitar yang digunakan ya Nah sekarang kita nggak bahas soal priam soal stombok kita bahas soal pick up nya ini guys ya Nah jadi kalau di double kuil atau ambaker itu bisa dilihat ya magnetnya itu di tengah ya seperti ini nah inti-intinya terus ke sampai ke sebelah begitu ya guys bisa dipahami ya kira-kira ya tentang kelebaran kokar Nah itu kan ada ya konstruksinya ya perhitungannya ya seperti eh dimerjio ya atau semur dangken yang terkenal itu ya berapa lebarnya koker ya berapa resistansi DC yang mereka rancang itu perhitungannya akan sudah ada ya dengan terkait nantinya dengan kualitas dari bahan tembaga apakah itu murni 99% atau tembaganya itu lebih rendah ya dan lain sebagainya itu kaitannya nanti kepada faktor resistansi induksi ya XL nah jadi XL itu nantinya akan bergabung dengan resistansi DC ya nantinya akan bergabung dengan resistansi DC ya Nah jadi kalau orang membuat pickup ya ada istilahnya kualitas katanya ya Nah itu bahan tembaganya sebaik mungkin yang murni ya Nah itu gunanya supaya XL nya itu itu adalah resistansi yang merugikan ya guys ya Nah Hai nah dia bergantung kepada frekuensi jadi berapa getaran senar nanti menghasilkan frekuensi ya kan semakin tinggi frekuensi itu nanti dalam kuil yang sama XL nya akan semakin besar yang pasti XL itu adalah merugikan ya ya guys ya jadi dalam konstruksinya ahli pickup itu akan membuat dengan kualitas terbaik kebagainya ya kemudian pola lilitan nya itu teratur ya serapat mungkin artinya tidak ada ruang celah-celah tersisa antara dawai-dawai itu ya karena semakin besar ruangan ada kan ini kawatnya kan bulat guys walau bagaimanapun kalau bulat itu kan begini ah bisa dilihat ya nanti ada samping-sampingnya itu yang tersisa ruangan ya nah semakin banyak ruangan tersisa banyak celah-celah udara atau semraut ya lilitannya itu enggak rapi ya enggak lurus-lurus gitu ya jepang campingnya nah itu nanti memperbesar XL jadi memperbesar kerugian disitulah nilai kualitasnya berkurang jadi dari bahan tembaga kemudian konstruksi lilitan ya nah itu nanti yang menjadikan faktor kualitas daripada pickup ya guys ya biasa ini kan digulung pakai mesin ya ada berputar pelan nah kemudian eh kawatnya itu di di drive ya dikemudikan pelan-pelan ya rapi jadi itungannya apa namanya alur lilitannya itu sama udah sampai ujung kembali lagi begitu ya eh begitu guys kalau pengerajin terkenal itu Seymour Duncan atau di Marzio bekerja pikapnya enggak ada yang murah guys enggak ada yang dibawah harga empat jutaan ya guys ya itu rata-rata di Marzio sama Seymour Duncan kalau masa sekarang ya guys yang original ya Bukannya di dibuat di Korea gitu ya Nah itu enggak ada yang dibawah empat juta guys ya apalagi sekarang ada yang tipe istilahnya itu noise list ya Nah nanti saya jelaskan apa itu noise list ya semua pickup itu sebetulnya bernoise ya bernoise ya nanti ada sinyal tuh noise rasionya ya seberapa kuat sinyal yang tertangkap dibandingkan noise yang tertangkap nah itu nanti kembali lagi kepada faktor kualitas saat penggulungan sama kualitas tembaga akan begitu guys jadi semakin rapi sinyalnya itu semakin besar dan noise yang ada noise itu walau bagaimanapun karena dia kawatnya bulat seperti tadi saya bilang itu pasti ada celah-celah pasti ada ini kan bisa dilihatnya logikanya kan begini enggak akan terisi penuh kecuali dia kawat peta nah jadi seperti loudspeaker itu kan kawat peta kawat pita ya itu enggak ada celah jadi kualitasnya lebih tinggi ya XL nya lebih rendah kualitasnya lebih tinggi makanya itu slot speaker coil voice coilnya voice coilnya itu yang buatan Eropa Amerika yang pakai kawat pita ya guys itu kualitasnya itu boleh dibilang ya empat kali sampai lima kali lipat lebih tinggi daripada voice coil yang menggunakan kawat peta bulat nah begitu guys ya daripada yang menggunakan dia penampang bulat ya Kenapa karena penampang bulat itu selalu akan ada sisa celah-celah itu logikanya dalam fisika itu ada perhitungannya ya guys ya jadi walau bagaimanapun kita kalau ngomong ya buatan eh katakanlah buatan eh 10 speaker buatan lokal misalnya ya walau bagaimanapun kita akan kalah ya dengan spul artinya dengan loudspeaker buatan Eropa atau Amerika ya guys nah jadi disanalah persoalannya ya ibaratnya begini guys nanti ada saya bikin kontennya tentang loudspeaker sekarang kita bahas ini aja ya guys eh eh kalau untuk ini kan ukuran kawatnya ini relatif cukup sangat kecil ya guys ini ukurannya sekitar 0,0,03 ini guys mili ya nah sangat halus ya jadi sangat halus ini cuma cuma ada di pickup gitar yang ukuran demikian kemudian ada satu lagi semacam produk untuk untuk apa namanya untuk selular ya ada itu ya jadi kawatnya sangat halus ya 0,03 mili ya guys eh untuk ukuran sehalus demikian itu nggak mungkin dibuat berupa pita ya guys nggak mungkin ya karena terlalu halus nah nanti juga dalam proses pembuatannya aja sangat-sangat sulit ya proses penggulungannya itu bisa dibayangkan ya kalau kawat pita itu ibaratnya pita itu mungkin lebarnya segini ya kan nah itu harus harus digulung itu secara berdiri ya terus itu sangat repot untuk ukuran yang hampir tidak bisa dilihat oleh mata ya kecuali pakai kaca pembesar ya jangan halus nah kemudian itu tadi bedanya single coil ya guys single coil itu kan seperti ini ya Hai apa penampangnya di tengah kemudian ada batang magnet kiri-kanan sementara kalau double coil atau humbucker itu magnetnya di tengah ya penampang inti besinya masing-masing di sebelah-sebelah ya guys nah sekarang prinsip kerjanya ya guys eh 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 tentang noise list ya noise list istilahnya pick up noise list itu sudah sekarang kan marak di Eropa itu harganya walau bahkan lebih mahal ya ada ada enam juta ya sampai 8 juta rupiah ya satu pick up itu guys ya eh ya itu itu tadi ya jadi bahannya betul-betul ideal ya hampir 100% kemudian proses penggulungan kemudian ini konstruksinya ya Nah kemudian ini guys magnetnya jadi kalau ini kan magnetnya perum biasa ya pero biasa sama juga dengan loudspeaker lokal ya pero biasa ya Nah kalau yang mahal-mahal itu guys makanya dicapai dicari untuk kesempurnaan ultimate nya itu sebuah pick up ya digunakan maka magnetnya alniko ya alniko yaitu lebih di atas neodynium ya neodynium itu dikembangkan karena mahalnya alniko ya jadi alniko sangat mahal sama dengan loudspeaker ya kalau buatan Eropa Amerika itu magnetnya akan kecil-kecil aja nanti saya bahas ada kontennya khusus tentang loudspeaker ya nah magnetnya kecil-kecil aja tapi justru dia mampu menghasilkan disibel dan SPL ya dua kali lipat kalau dibikin magnetnya itu loudspeaker nya Eropa itu sama besar dengan magnet perum biasa Hai itu daya magnetitasnya itu boleh dibilang lima kali enam kali lipat SPL nya jelas lebih jauh tapi mereka enggak buat demikian ya mereka cukup membuat artinya SPL nya itu dua kali lipat aja ya atau disibel nya itu dalam rentang 5db atau sampai 12db lebih tinggi daripada perumnya jadi mereka bisa buat dengan bahan yang lebih sedikit enggak sampai sama besar dengan magnet perum biasa ya mereka buat lebih kecil nah tapi justru kekuatan bunyinya ya itu disibel ya jadi ada seribu watt dari amplifier ya aja jadi menghasilkan bunyi yang desibelnya itu lebih tinggi jadi bunyi yang kita dengar itu bukan dalam bentuk watt guys itu kan masih dalam bentuk listrik ya kalau di loudspeaker ya seribu watt dari ampli yang satu pakai loudspeaker Eropa yang satu pakai speaker lokal yang lokal magnetnya besar yang buatan Eropa ya man ini cuma kecil aja tapi harganya eh boleh dibilang hampir lima juta lima kali lipat daripada harga speaker lokal nah dalam kenyataannya itu sama-sama seribu watt amplinya ukuran incinya sama dalam kenyataannya SPL nya justru lebih tinggi yang buatan Eropa atau Amerika kenapa karena karena alnikonya guys ya nanti kita bahas ya dalam konten apa ya Oke sekarang ini udah di udah dipahami tadi ya apa mungkin kalau double coil ya single coil itu bagaimana nah lengket ya guys ya jadi ini saya akan punya gitar Rockwell ya jadi spulnya ini begini ya sarangnya ada dua ya humbucker dua-duanya jadi ini custom spulnya pick up murah aja ya kalau jaman 10 tahun lalu itu saya beli gitarnya 9 tahun ya Hai ini harganya saya tanya ini sekitar 100ribuan waktu itu ya kalau sekarang mungkin sedikit lebih mahal ya tapi enggak banyak ya yang pasti ini pikirnya ini standar apalah gitu namanya boleh dibilang yang enggak laku lah ya dibandingkan berendit-berendit ya ada yang buatan Korea aja jauh kalah jauh ya kan gitu guys apalagi yang asli-asli seperti di Marjo atau Seymour Duncan ya Nah ini kan double kuil ya guys nah isinya ya inilah nah ini nyatu tadi ini juga nyatu ya nah masing-masing single coil itu jadi 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 masing-masing single coil itu di pasaran kalau yang spek biasa rata-rata itu kan resistansi DC nya itu sekitar empat kilo setengah guys ya empat kilo Ohm setengah ya empat kilo lebih lah ya sekitar antara empat kilo Nah kalau hamburger itu standarnya rata-rata 8 kilo lebih ya di dunia nah kalau jenis noise list tadi ambaker itu bisa sampai 20 kilo Ohm guys yang ambaker sementara kalau yang single yang noiseless itu bisa mencapai 12 kilo Ohm kawat yang digunakan ya ini yang berarti lilitannya lebih banyak guys ya 0,03 single sampai 12 kilo itu kalau yang noiseless ya guys Nah sekarang saya mau kasih tahu ya Bagaimana untuk apa itu pengertiannya noiseless ya jadi noiseless tuh begini semakin faktor magnetitasnya diperbaiki pakai alniko kemudian lilitannya itu semakin resistansi DC nya semakin tinggi ya seperti 9 kilo atau 12 kilo lebih banyak lilitannya itu ya Nah itu nanti tujuannya untuk mencapai sinyalnya yang lebih detil sinyalnya itu ya detail ya detail sinyal tuh lebih akurat lebih tinggi dibandingkan desahnya Nah disitulah nanti lahir istilahnya itu noiseless sebetulnya bukan noiseless noiseless itu kan tanpa desah desah itu ada walaupun sesempurna apa dibuat desah itu ada ya saya kasih tahu tadi salah satu faktor raja ya kawat bulat itu pasti ada menimbulkan desah XL nya Nah jadi demikian ya perkaranya noiseless itu boleh dibilang istilahnya adalah semakin semakin bagus gitu sinyal to noise rasionya Nah itu yang dimaksud lois noiseless dibandingkan yang standar paham ya kira-kira guys ya Nah jadi sekarang saya masuk kepada ada perbedaan apa antara single coil dengan double coil itu ya apa bedanya jadi begini guys kalau double coil ya itu kan eh eh nih ya nah seperti ini jadi dia kan Hai bidang tangkepannya itu guys nah ini single single ya ini single ini sebetulnya enggak lebar ini kan ininya yang lebar ini jadi kelihatan lebar ini tangkapannya di tengah ini ya Nah ini single ya Nah jadi begini guys kalau double coil ya kan bisa dilihat ya ini daya tangkapannya ini area tangkapannya itu lebar ya Nah jadi dalam bidang yang mungkin sekitar 3 cm 4 cm ya jadi getaran dawe itu kan begini senar ya Nah dalam jid cakupan bidang yang lebih lebar nah itu ditangkap oleh double coil ya kalau single coil itu lebih sempit ya Nah jadi begini guys apa bedanya hamba kerja dengan single coil ya dengan single coil jadi karena hamba ker itu double coil itu cakupan tangkapannya lebih lebar ya guys ya Hai jadi dia akan dominan dia menangkap yang namanya getaran dengan frekuensi rendahnya itu low nah jadi hamba kerini terkenal dengan pick up untuk power gitu silahnya ya untuk distorsi ya power jadi metal ya karena apa karena eh eh frekuensi low yang dihasilkannya itu ya itu ya lebih tegas ya lebih kuat lebih tegas lah jadi di kekurangannya justru adalah kelebihan daripada single Nah jadi ini bidang tangkapan itu boleh dibilang ini lebar ya sementara ini sempit ya nah yang lebar ini dalam dalam eh hukum-hukum dari bidang magnetitas ya kalau dilebar otomatis nanti dia makin tipis Hai nah jadi karena dia medan magnetnya itu tipis tapi lebar yang ditangkap dominan low sementara detail artikulasi dari middle ya bahkan mid-high itu justru dia kurang karena karena tipis medan apanya itu gas ya jadi detail detail itu kurang tertangkap sama dia detail untuk middle dan mid-high apalagi high nah sementara kalau yang tipenya single ini kan eh intinya akan tunggal di tengah ya sementara dikelilingi oleh magnet nah jadi sistem sirkulasi tangkapannya itu begini guys kuat ke sini aja dia dia tipis bidangnya tipis tapi eh bidang vertikalnya ke arah ada y itu lebih kuat jadi dia tangkap apa namanya detail frekuensi middle sama mid-high ditangkap makanya kita bandingkan kalau gitar ya seperti Gibson ya nah Gibson itu lukan karakternya lebih mereka umumnya akan menggunakan pick up seperti ini ya hamba karakter ya Gibson nah kalau kita perhatikan itu dasar karakternya mereka akan lebih ke arah low ya ketebalannya low nah sementara kalau tender perhatikan mereka akan biasa pakai single 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 Ya single 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 ada di bridge edini next yang mungkin di di middle kemudian ada di neck edi bridge ada tiga itu kan kalau telecasual dua ya kan gitu nah mereka pakai single nah jadi perbedaannya kalau vendor itu lebih detailnya lebih bagus dari pada Gibson daripada yang ham yang double quill itu kan bisa diketahui ya gitu Jadi kalau bukan berarti yang single itu enggak bisa power bukan enggak itu masalah lain lagi ya Nah jadi katakanlah kalau hambaker ini merakyat ya artinya merakyat dia bisa untuk metal walaupun tangkapannya jelek murah meriah ya kemudian efek metal yang dipakai juga murah meriah dia bisa hasilkan metal yang gimana ya gitu ya yang yang seronok lah ya yang seronok mungkin tanpa mengalun ya seperti tabung kalau distorsi tabung itu kan ada alunan nah justru kalau distorsi tabung itu yang dibutuhkan itu seperti eh ingwi mansem ya itu kan tradenya itu single ya Nah bisa dilihat banyak gitaris-gitaris yang pentolan dunia itu kebanyakan menggunakan eh single kemudian kombinasinya dengan efek itu menggunakan fitur eh eh high gain istilahnya ya seperti Marshal ya sementara kalau yang tipe trash ya trash metal pakai double kuil mereka memilih namanya sistemnya itu tabung dari mesa bugi ya Nah dual rectifier atau triple rectifier ya yang terkenal di dual rectifier ya kalau dari mesa itu karakternya beda guys karakter metalnya itu ya antara high gain dengan apa itu nah jadi kembali kepada ini tadi udah saya jelaskan ya kalau single itu lebih unggul dalam hal tangkapan middle dan mid-high ya jadi disitu adalah artikulasi artikulasi jadi kejelasan clarity apa semua itu kun mungkin enggak ada lawannya kalau single coil dibandingkan eh eh apa namanya double kuil hamba ter ya Nah oke guys ya sekarang itu tentang bagaimana kiatnya untuk kita noise list ya Nah tadi sudah saya jelaskan jelaskan ya kalau untuk noise list ya semakin tinggi kita buat gulungannya semakin banyak berarti resistansinya akan seperti 8 kilo 10 kilo 12 kilo otomatis sinyal yang ditangkap lebih tinggi ya Nah itu salah satu kiatnya nah terkait dengan itu juga terkait dengan keberadaan daripada gitar-gitar custom ya yang standar-standar murah di pasaran itu umumnya kan memakai mereka pakai ini karena anak-anak biasa lebih dominan mencari metalnya katanya ya walaupun metalnya itu mungkin murah-murah meriah bukan berarti single itu enggak bisa ya jawabannya ada kalau gitaristop dunia itu banyak yang pakai single tapi metalnya itu berkualitas ya saya jadi juga tergantung selera metal itu sendiri kan ada ada hard rock ya rock yang yang gimana ya yang berkelas ya kemudian ada trace metal kalau trace metal itu kan boleh dibilang hingar-bingar aja ya nah tapi jangan main-main trace metal zaman sekarang itu kan seperti biasa dipakai adalah meso bugi ya nah meso bugi kalau yang di ada juga seperti kalau yang pakai solid state itu seperti angle ya angle nah itu kan nama-nama besar ya di kabinet rak amplifier ya sistem ke apanya head kabinetnya ya nah jadi banyak yang menggunakan pickup double kuil berkualitas tapi juga menggunakan pre-amp nya itu yang tabung berkualitas berkualitas atau solid state yang berkualitas ya nah jadi rata-rata kan di pasaran custom gitar itu lebih banyak menggunakan ini ya guys nah ya mereka pasang dua ya pasang dua jarang ada yang custom itu yang pakai single tapi tiga karena itu kan kaitannya nanti pengerjaannya lebih rumit ya karena ada tiga kelompok kemudian suite nya juga lebih nano beda kalau customnya itu cuman dua pickup kan cuman slidernya gulang-gulingnya yang lebih simple ya kan gitu nah kemudian selera anak-anak ya biasa kan lebih menyukai yang metal-metal lah gitu ya ngelitnya ya kan walaupun murah meriah ya kan yang penting metal katanya ya oke sekarang begini saya akan eh juga saya mau bikin-bikin eh pedal-pedal ya guys ya ke depannya ya pedal gitar persatuan ya kalau dulu saya lebih cenderung tertarik kepada yang multi floor ya nah jadi gitar saya kan ada saya punya rockwell customnya itu pakai ambager dua ya kemudian saya kebetulan punya ada dikasih orang ya ini single ya isinya ini ya jadi saya punya niat guys ini kan sebetulnya yang salah satu pickup ini udah lama ya saya jadikan single nah walaupun performanya masih kelihatan seperti ini karena sarangnya tapi sebetulnya di dalamnya udah single yang saya pakai cuma satu nah sekarang ini saya wongkar habis ya saya ingin menjadikan single saya ini jadi DC resistansi nya itu gulungannya lebih banyak menjadi 8 kilo ohm ya guys jadi saya mau ambil lilitan yang 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 nganggur ya itu mau saya pindahkan ke sini jadi 8 ohm 88 kilo ohm 8 kilo ohm ya nah itu jadi gunanya kiatnya saya ingin seperti pickup single yang berkelas lah begitu ya rata-rata itu 8 kilo sampai 12 kilo ya nah saya ingin jadikan demikian itu yang pertama nah persoalannya akan begini guys kalau single itu kan kita butuh magnet yang dua bidang ya seperti ini nah bisa dilihat tadi kan nah itu ya jadi bidang intinya di tengah kiri kanannya adalah magnet sementara kalau saya mau jadikan single ini kan saya modalnya dua yang pakai magnetnya jadinya dua cuma ya nah jadi kan begini guys sementara yang single ini kan yang pakai magnet dua mau saya jadikan eh magnet ya eh mau saya jadikan single berarti ikan saya butuh disininya aduh ini lengket terus ya nah oke ya nah ini single moja saya jadikan single misalnya ya nah saya butuh magnet disini ya masing-masing kan ada dua satu lagi juga satu sebelahnya juga kosong kan begitu nah eh saya ukur-ukur ini magnetnya karena lebih lebar tentu lebih kuat ya guys eh sementara ini kita kalau perancangannya ini harus magnetnya itu harus sama kuat ya kiri kanannya itu ya bidangnya jangan sampai timpang jadi ini nanti akan saya pindahkan magnetnya kesini otomatis dia akan lebih kuat lihat lilitannya saya jadikan 8 kilo kemudian yang kosong ini nah ini kan ada pick up satu ini mau saya ambil magnetnya ya nah ini akan kecil-kecil ini bisa dilihat ya ini mau saya jadikan kesini ke yang kosong ya ya kiri di kanannya kemudian gulungannya juga mau saya terjadikan 8 kilo kan begitu nah nanti untuk posisinya karena ini yang lebih kuat magnetnya mau saya jadikan di posisi di Bridge di belakang ya di belakang kemudian kemudian yang ini untuk dinex yang kecil-kecil apanya ya magnetnya untuk dinex karena kalau dinex itu pertimbangannya saya simpangan dawe itu kan lebih kuat karena dia lebih ke tengah dari apanya ya ini jawa itu kan kalau dia yang posisi di Bridge ya itu kan jadi boleh dibilang di pangkal bagian belakang jembatan di belakang itu Bridge ya jadi simpangan dawe itu kalau bergetar kan cuman sedikit aja ya karena dekat kepada anunya jembatannya yaitu palang-palang Bridge itu ya Nah kan begitu karena sedikit jadi saya pilih jadi posisinya nanti yang magnetnya besar-besar saya jadikan untuk di Bridge yang kecil-kecil nanti untuk dinex kan begitu nah sekadang terkait dengan ininya nah jadi saya tetap menggunakan pembawaannya itu penampilannya seperti yang original akan begini guys nah kan begini ya kalau dari atas itu dia akan begitu ya Nah ya akan begitu jadi baut penyetelannya itu di samping-samping rapi lebih tertutup apa gitu nah pernya nantikan di sebelah kedalam ya enggak kelihatan hanya bawaannya jadi saya mau tetap pakai ini guys caranya yang saya pakai ini kan nanti ada kakinya lagi guys begini ya nah ini kakinya yang yang untuk ke apa kan di bawah ini pikapnya nanti taruh di sini ini yang setelannya ini kan begini ya nah akan begitu nanti jadi nah diantara ini nanti ada per ya untuk ketinggiannya itu menyatel tinggian nah jadi ini nanti mau saya potong pakai gerinda saya buang kepalanya ya Nah kemudian lempengan ini mau saya buat pakai akrilik tebal satu mili setengah ya udah saya siapkan akrilik ya Nah kemudian ini akan jadi patron lubang-lubangnya ini untuk saya di akrilik itu udah saya potong sebesar besar ini ya udah saya jadikan patron di tengahnya lubangnya di tengah jadinya nah begitu guys ya di tengah kemudian saya buat lubang juga rapi sama besar dengan ini supaya nanti penyetelannya ini penyetelan baut-bautnya tetap berlaku ya nah sementara ini landasan ini kan udah berubah jadi akrilik nanti nah jadi saya potongnya itu di sini ya Nah kemudian nanti di bagian dalamnya saya celupkan akriliknya di lem ya pakai araldit ya nah satu lingkaran kemudian di di apa namanya di asah rapi jadi membulat gitu ya rapi lah pokoknya ya jadi jadi bagus ya Nah itu rencananya akan begitu guys yang mau saya lakukan nah mungkin kalau ada kawan-kawan yang berminat ya apa ya silahkan di pertanyakan di video saya atau kalau ingin custom untuk merubahnya itu jadi ya sedikit lebih berkelas lah karena sudah resistansinya tinggi ya silahkan pick up nya di hamburgernya dikirim ke saya tapi ya enggak bisa ini artinya harus di kirimkan sekalian satu single ya agar saya bisa ambil ininya magnetnya kan begitu jadi kalau punya dua hamburger ya mau dikirim ke saya ya sekalian kirimkan ada single gitu karena saya enggak mau cari-cari repot-repot cari-cari single di toko ya artinya ya biar saya jasa untuk mengupgradenya saja ya jadi sudah saya terima apanya itu dengan berikut ada satu single jadi kita jadikan semuanya kedua-dua hamburgernya itu menjadi single yang berkualitas akan akan begitu guys ya oke ya guys ya eh mudah-mudahan ada manfaatnya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh